Saya tes samar besoknya malah flek dan gak lama deras Oh kalau misalnya begitu ya itu tadi Kalau pada akhirnya bunda itu menstruasi darah mengalir Karena syarat dari darah menstruasi itu Dikatakan menstruasi berdasarkan referensi naturopat Darah itu harus ngalir Belum lanjut silahkan follow terlebih dahulu ya Jadi kalau bunda udah ngalir dan deras ini kan deras ya Berarti itu udah dikategorikan sebagai darah menstruasi Artinya tes samar itu kemarin karena pengaruh penebalan dinding rahimnya Dinding rahimnya ketebalannya bisa normal ya Bisa normal karena kan sebelum menstruasi sendiri Itu kan memang ada penebalan dinding rahim yang normal Karena estrogennya yang bekerja gitu ya Kak Dela jadi tes samarnya itu karena penebalan dinding rahim Bukan karena ada pembuahan atau ada penempelan hasil pembuahan ke dinding rahim Jadi Kak Dela tidak perlu khawatir kalau itu adalah kehamilan yang keguguran Bukan ya Gitu Mungkin maksudnya darah implantasi ya Kalau darah implantasi itu umumnya dia berupa flek-flek keringan Kalau udah keluar darah ngalir biasanya itu menuju ke keguguran Jadi tidak mungkin ya Jadi jawabannya adalah tes samarnya itu karena dipengaruh penebalan dinding rahim Yang akhirnya bunda menstruasi juga gitu ya Terima kasih Terima kasih.